Halo guys, gue Oki Jam Hari ini kita bakal cobain lagi Barang-barang unik berfaedah terbaru guys Waduh, yang suka barang unik Kaclick dulu videonya Yang belum subscribe, subscribe channel Oki Jam Seikhlasnya aja guys Sampai 2 juta subscriber Waduh, mantep Nah guys, semenjak dirumah aja kayak gini Semua uang yang udah gue tabung Yang harusnya buat belanja, liburan Itu malah gue beliin ke gadget guys Waduh, tapi seneng aja rasanya Beli gadget apalagi fungsinya Bikin kerjaan kita lebih mudah dan nyaman guys Kayak kemarin gue baru beli HP gaming baru nih guys Waduh, ROG Phone 3 Gara-gara beli HP baru ini guys Gaming gue sekarang jadi lancar Waduh Dan untungnya guys Bulan ini lagi ada Tokopedia Super Gadget Day Ada diskon besar-besaran up to 80% Plus extra cashback hingga 200 ribu Buat segala pilihan gadget untuk millennial masa kini Makanya buruan aja cek link yang ada di deskripsi video ini Buat info lebih lengkapnya Oke guys, barang pertama disini gue punya alat bantu Buat obeng supaya bisa buka mur guys Waduh, panjang banget namanya Gue gak tau nama singkatnya apa Tapi ini bisa bantu kita Misalnya gini guys Misalnya kita ada obeng ya Terus kita mau buka mur sesuatu dari barang ini Nah, kita buka guys Terus dia kayak nyangkut gitu di dalam guys Nah, murnya itu nyangkut Gak mau ditarik keluar Kadang udah kita gini-giniin Gak mau juga keluar Nah, disinilah fungsinya guys Karena yang baut ini Obeng ini Obeng ini tuh gak ada magnetiknya Jadi dia gak bisa narik mur yang ada di dalam itu Nah, makanya ada alat ini Sekarang kita cobain aja Langsung masukin aja Jadi di ujungnya sini tuh ada magnet guys Ada magnetnya Jadi dia Kalau kita masukin sini Tuh, dia nempel Nah, dia nempel di sini Makanya kita langsung buka disini aja Kita langsung cobain Apakah murnya itu nempel di obeng ini Nah, gini guys Langsung nempel dia ke obengnya murnya Jadi mantep banget tuh Lihat Jadi ini awalnya obengnya tuh gak bisa guys Gak bisa narik mur yang di dalam itu Nah, sekarang karena ada magnetnya Jadi magnetnya itu nempel di obeng ini Dia bikin obeng ini tuh bisa jadi kayak magnet juga guys Karena ada saling tarik menarik gitu lah Gue gak tau gimana sistem kerja magnet ini Tuh, lihat guys Kalau dia gak ada magnetnya Dia gak mau nempel tuh Kadang jatuh tuh Tapi kalau kita kasih magnet ini Alat magnet ini Terus dia nempel Tuh guys Dia lebih kuat nempelnya tuh Lihat Murnya Waduh Jadi kita gampang Ngebuka-ngebuka Mur-mur ini guys Nah guys Misalnya kalian gak mau beli alat ini Lifehacknya gampang aja guys Sekarang tinggal ambil magnet Magnet yang gede kayak gini ya Lumayan gede lah ya Terus kalian tempelin aja ke sini guys Tuh, lihat Ini sama aja fungsinya tuh Lihat lah Ini lebih kuat loh Karena ini magnetnya lebih kuat nempelnya Tuh guys Waduh Langsung nempel guys Mantep gila Gobok-gobok pun dia gak jatuh lho Murnya tuh Mantep banget Kuat banget Karena magnetnya ini kuat banget guys Jadi dia gak jatuh tuh Lihat Mantep gila Yang punya obeng di rumah Kasih like dulu videonya Oke Kalian harus beli nih alat ini Mantap Oke guys bar Selanjutnya disini Gue punya alat kerokan Waduh Siapa guys Siapa yang orang tuanya Suka minta kerok Nah ini Lek ambilin duit 500 Lek bantuin kerokin Mak nih masuk angin Waduh Kayak gitu biasanya guys Disuruh ambil koin Terus diambil minyak guys Ambil minyak goreng Biar dia licin koinnya Nah ini Ini tuh sayangnya Kayak gini bentuknya guys Dia gak bisa dibuka gitu Jadi alat ini udah langsung nempel koinnya tuh Langsung udah dilem kayak gitu Jadi kita gak bisa ganti-ganti koinnya ya Nah ini Ini enaknya tuh guys Ada pemegangnya gitu loh tuh Lihat Jadi tangan kita tuh gak berminyak-minyak Kalau kita celupin ke minyak Jadi tangan kita tuh gak kotor nanti guys Mantep banget desainnya tuh Lihat Udah kayak gini ya Kayak pena gitu loh bentuknya Cuman ujungnya itu koin Buat kerok Waduh Langsung kita celupin ke ini Minyak Terus kita kerok aja guys Wuh Gila Enak banget Kalau masuk angin tuh Biasanya jadi punggung guys Di keroknya Jadi enak guys Pegangnya tuh enak gini loh Kita ngerok Mau dari atas ke bawah bisa Dari bawah ke atas juga enak guys Mantep banget Kita megangnya gini pun Ini penuh tenaga guys Ini korang kesel Ngeroknya kayak gini loh Waduh Mantep Sampai merah-merah nanti punggungnya Sampai kayak tulang rusuknya tuh keluar di punggungnya tuh loh Merah-merah Itu artinya masuk angin guys katanya Semakin merah Kerokannya itu semakin banyak angin yang keluar katanya Jadi guys gimana menurut kalian ini Keren atau enggak Oke Kalau kalian kasih like dulu videonya Yang pernah disuruh emaknya ngerok punggung emaknya Oke Mantap Oke Bar selanjutnya disini gue punya papan tulis elektrik Waduh Ini tuh guys Ini media pembelajaran anak-anak guys Daripada dia coret-coret dinding Pakai pulpen Nah ini di alatnya ada papan tulis elektrik guys Soalnya kita buka aja guys Ini ukurannya 8,5 inci guys Ini kayak tablet loh Mantep banget Jadi yang punya anak di rumah guys Udah mulai gede Udah mulai 3 tahun 4 tahun Udah mulai nulis-nulis gitu kan Nah ini aja kasih guys Ini mantep Ukuran itu kayak tablet 8,5 inci guys Mantep Jadi bisa langsung ditulis disini Tuh mantep gila Dan ini bisa dihapus guys Tinggal tekan aja tombol tempat sampah disini Boom Waduh Gak mau Kenapa gak mau Belum hidup kayaknya Nah ini ada tombol on off nya ternyata guys Kita Kekirikan dulu Langsung kita tekan Boom Wow Langsung hilang lagi Mantep banget teknologi ini Ini memang beneran kayak iPad loh Tuh liat Mantep gila guys Sekali lagi Sekali lagi Waduh gambar bisa juga guys Misalnya Kita model landscape bisa juga Satu Tambah satu Sama dengan Tiga Misalnya Salah anak kita Ini gak bisa kita hapus sedikit guys Gak bisa kita hapus ininya aja Jadi Kita harus ngapus semuanya Nah itu kekurangannya Jadi kita harus hapus tulis lagi Nah baru bener Ini Ini keren loh Ini buat pembelajaran anak-anak kita guys Gak jadi dia gak perlu Nyorek-nyorek dinding Kita gak perlu buang-buang kertas guys Kita gak perlu buang-buang kertas Buat nyorek-nyorek kertas Terus kita buang kertasnya Enggak Ini tinggal hapus loh Mantep banget Ini teknologi Ini mendukung kreativitas anak kita guys Daripada dia corek-corek dinding Corek-corek meja Corek-corek anak gue tuh Corek-corek meja Terus dia kerjanya guys Sampai gue chat ulang mejanya Nah kalau udah ada ini Dia gak perlu corek-corek yang macem-macem lagi Jadi langsung corek-corek Ini disini Gambar Abis gambarnya penuh disini Terus dihapus lagi Mantep banget Sudah selesai Sudah bosan taruh penanya disini Langsung matiin Jangan lupa matiin Nanti habis baterai Mantep banget Papan tulis elektrik Oke lah ya Ini keren guys Yang bisa nulis Kasih like dulu videonya Sip Oke guys Selanjutnya disini Gue punya alat sulap Waduh Ini alat sulap nih guys Ini di dalamnya itu Ada kayak pensil gitu ya Pensil kayu Tapi ini gak bisa buat nulis guys Pensil ini kita masukin dalam ini guys Nanti dia ya Kalian bisa liat ya Udah masuk di dalam itu guys Ini pensil yang tadi ya Kita masukin disini ya Dengan Sebutan beam salabim aja guys Sip Waduh Pensilnya langsung putus guys Ini kalian bisa liat nih Dia satu Wow Ini ujungnya nih Mantep Langsung putus guys Kita masukin disini ya Waduh Nah ini Kalau udah putus kayak gini guys Kita balikin lagi bisa guys Langsung aja ya Satu Dua Tiga Tiga Tuh Balik lagi deh guys Pensilnya mantep Gila Ini alat sulap Nah jadi guys Terik sulapnya itu sebenarnya Ini kita masukin di dalam ini ya Karena disini ada tiga bagian guys Dia tuh Kalian bisa liat ya Pelan-pelan Kalau gue Ke bawah ini Yang tengahnya itu Tuh Nah Jadi Ada tempat rahasia guys Di atas ini Tuh liat Kalau kita naikin ke atas Tuh Jadi pensil yang panjang itu masih ada guys Cuman dia dibawa ke bawah gitu Tuh Jadi pensilnya itu disini nih Tuh Jadi kalau ditarik ke atas lagi Nah baru liat lagi pensil yang aslinya Jadi kayak gitu lah ya guys Jadi ada tempat rahasianya sebenarnya Di atas ini dua ini Tiga guys Ada tempat rahasia Oke lah ya Yang punya sulap Kasih like dulu videonya Sip Mantap Ini simple aja guys Sederhana Oke guys Barang terakhir disini Gue punya tensegrity Namanya guys Waduh Dia ada ilmu gravitasinya Gue gak tau ilmu fisiknya Atau ilmu apalah ya Pokoknya guys Jadi dia bentuknya itu gini guys Dia ada tiga tali disini Ini ya Ada tiga tali yang pendek di tengah Itu kalau kita pas guys Negainnya Dia Tuh Dia melayang guys Kalian bisa liat ya Tuh Mantep Gila Coba guys Kalian bayangkan Kenapa dia bisa Melayang gini Yang di tengah ini Padahal disini talinya Disini satu Di sebelah sini satu Terus di tengah yang pendek ini Satu guys Gimana kira-kira Dia bisa melayang Kayak gini guys Kalau yang ini tuh Yang gue beli ini Dia terbuat dari Lego Jadi waktu pertama beli Itu datang Kita harus ngerakit dulu Sampai bentuknya kayak gini Jadi ada juga yang langsung jadi Tuh guys Bentuknya tuh Modelnya tuh macem-macem guys Tapi Sistemnya tuh sama Dia tuh Ini Melayang-layang gitu Pokoknya gue gak tau namanya apa Kita coba taruh sesuatu di atasnya guys Apakah dia bisa melayang-layang juga Oke Kita coba taruh Makhluk-maklukan ini guys Di atas Mainin Bisa atau enggak ya Gue gak tau bisa atau enggak Kita cobain aja guys Asal seimbang Dia harusnya bisa Wow Gila bisa guys Mantep banget Kalian bisa lihat guys Wow Gila Wah Ini tuh guys Gue kagak ada Ikat-ikat pake tali Segala macem Wow Dia bisa Berdiri tegak disitu loh Mantep banget Ini alat Tens kritika Selain dulu guys Videonya Mantep ini mah Wow Gila Wow Gila gak jatuh loh Mantep banget Kokoh ternyata Itu guys Kalian bisa lihat sekali lagi Gak ada apa-apa Tadi gue langsung Taruh aja bonekanya Di atas itu Dan dia bisa melayang loh Kalau kita goyang-goyang Gitu Mantep Gila Wow Walaupun Miringnya hampir jatuh gitu guys Tapi dia masih bisa Tetap seimbang loh Mantep banget Kasih like dulu videonya Sip Mantep Gila ini alat ini Oke guys cukup sampai di video kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa like videonya Yang belum subscribe Subscribe channel Okijem seikhlasnya Mana menurut kalian paling keren Ini menurut gue Tens Gritty Ini keren banget guys Soalnya ya Gue Okijem And I'll see you In the next video